Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Namun sayangnya, produk keuangan syariah masih belum terlalu diminati. Salah satu di antaranya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI yang dikeluarkan tahun 2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru. Aset ini yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan prinsip yang mulia dan sesuai dengan syariah Islam, asuransi syariah diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai alternatif perlindungan finansial bagi masyarakat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni bersama saya Zakiya Arfan. Dalam episode kali ini kami akan membahas mengenai asuransi syariah. Apa keunggulannya dan bagaimana dengan akadnya. Nah sudah bersama kami tentunya sudah ada Mas Gunawan Yasni disini dan juga ada Pak Tatang Hidayat, Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI. Assalamualaikum Pak Tatang, apa kabarnya Pak Tatang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jazkiya, Mas Gun, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya Pak Pak Tatang, keluarga ini semoga dalam pandemi ini tetap diberikan kesehatan ini Pak Tatang. Amin. Amin, nah terkait dengan kesehatan nih. Yang lebih penting utama itulah. Betul, nah Pak Tatang kalau kita berbicara mengenai kesehatan begitu ya, apalagi zaman sekarang ini. Ini tidak bisa dilepas dari yang namanya asuransi begitu ya Pak ya. Kesehatan, ada jaminan asuransi, ini bisa memudahkan begitu masyarakat ketika mereka sakit atau harus dirawat di rumah sakit. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Nah, Pak Tatang kali ini terkait dengan tema kita, asuransi syariah. Mungkin Pak Tatang bisa jelaskan kepada pemirsa, apa sebenarnya asuransi syariah dan apa bedanya dengan asuransi konvensional nih Pak Tatang. Ah iya, terima kasih Mbak Jazkiya. Memang di saat kondisi seperti ini, ini menjadi kempen yang baik ya, karena masyarakat mulai aware ya atas adanya resiko penyakit, adanya resiko yang butuh bantuan dari asuransi begitu ya. Nah, di kita sendiri kan memang ada asuransi syariah, ada asuransi konvensional. Perbedaannya memang kalau asuransi konvensional itu adalah perjanjian tanggung-menanggung, artinya peserta atau masyarakat yang mau berasuransi membayar premi untuk ditanggung risikonya sesuai dengan ketentuan polis oleh perusahaan asuransi. Nah, kalau di asuransi syariah, bedanya adalah kita tidak ada perjanjian jual beli tanggung-menanggung gitu, tidak ada transfer of risk ya, tidak ada apa namanya, transfer risiko dari orang kepada perusahaan asuransi. Tetapi, sesuai dengan akad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia, bahwa di antara peserta ini saling berakat, saling bermupakat, untuk saling tolong-menolong gitu kan. Jadi, peserta ini membayarkan kontribusi premi, dikumpulkan sesama peserta, dikelola oleh perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan asuransi mengelola dana peserta dengan mendapatkan P dari dana peserta. Nah, hakikatnya di antara sesama peserta inilah saling tolong-menolong. Itu sebetulnya sesuai untuk umat muslim karena kehalalannya, sesuai dengan masyarakat Indonesia karena tolong-menolong dan botong royongnya gitu ya. Tetapi, juga buat peserta, kalau kita bicara kontribusi premi-nya yang dibayarkan, sama nggak? Apana konvensional dengan tarik A, jangan-jangan karena mempunyai nilai lebih 2 tadi, lebih mahal. Enggak, kontribusi premi-nya sama. Kemudian, kalau manfaatnya tadi, benefit-nya, kalau asuransi kendaraan, contoh tadi misalkan, membayar kontribusi premi 2 juta per tahun dengan jaminan ABDD, maka di tarik A juga sama, 2 juta per tahun dengan jaminan ABDD, misalkan. Dan manfaat juga tadi, kalau misalkan terjadi kecelakaan, dilayani dengan bengkel, dengan standar yang sama. Jadi, kalau manfaat, benefit. Tidak ada kurang. Kalau, apa namanya, kontribusi premi yang harus dibayarkan, tidak ada lebih. Tetapi, kita mempunyai 2 manfaat utama yang tadi, bagi muslim, sesuai dengan prinsip kaedah syariah, alam. Bagi masyarakat Indonesia, ini lebih baik, karena sesuai dengan karakteristik kita yang gotong royong dan tolong menolong. Oke, baik, Masya Allah. Keren banget ini, Mas Gunawan. Kalau dari Mas Gunawan, melihatnya, untuk regulasi dari asuransi syariah ini sendiri yang ditetapkan DSN MUI itu seperti apa sih, Mas Gunawan? Dalam Islam itu ada satu urusan yang Allah katakan melalui Rasulnya, kita itu harus ta'awuna alal birri wa taqwa katanya. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, gitu. Nah, jadi, asuransi syariah, fatwanya sudah banyak nih. Jadi, kalau saya sebutkan satu persatu ini, jumlahnya sudah lebih dari 5 fatwa yang meng-govern asuransi syariah, ya. DSN sudah meluarkan fatwa, sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak tahun 2002 itu sudah ada landasannya, ya. Ditambah lagi dengan landasan-landasan fatwa setelahnya. Dan yang paling pokok adalah, semua fatwa yang terkait dengan asuransi syariah, kalau kita bicara asuransi syariah, itu semua sudah di, kalau saya menyebutnya dikonunkan, gitu ya. Jadi, bukan hanya fatwa, tapi sudah dikonunkan dalam bentuk aturan positif, dalam bentuk dulu aturannya itu adalah Direktorat Perasuransian di Kementerian Keuangan, sekarang sudah di bawah Otoritas Yasa Keuangan. Jadi, fatwanya sudah menjadi sebuah aturan positif, dan itu harus diikuti oleh kawan-kawan di industri asuransi syariah. Jadi, di syariah itu, selain kita merencanakan masa depan, ada sebagian juga yang kita bawa menjadi amal kita, karena manfaatnya sebagian menjadi dalam bentuk wakaf. Terima kasih. Terima kasih. Baik, masih bersama kami dalam syariah Icon Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan kembali perbincangan terkait asuransi syariah. Mungkin Anda ini yang sedang menimbang-nimbang, ingin membuat asuransi syariah. Nah, ini mungkin saat yang tepat untuk mendengarkan lebih detail mengenai asuransi syariah. Mas Hatang, kalau kita berbicara asuransi konvensional ini banyak sekali ya. Asuransi pendidikan, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, unit link, dan lain-lain. Nah, kalau di syariah sendiri ini produknya apa saja? Dan kemudian tadi Anda sudah juga sampaikan apa perbedaannya begitu ya, asuransi syariah dan konvensional. Tapi saya ingin tahu, keunggulannya dari asuransi syariah ini apa? Ya, kalau tadi Mbak Jaskiak, dari segi produk, Alhamdulillah saat ini produk asuransi syariah ini sudah beragam. Bisa dibilang begini, kalau ada yang ditemukan produk di konvensional, di syariah juga ada jaminan atau manfaat yang mirip gitu ya. Di lain pihak ada juga beberapa produk yang apa namanya spesifik yang dimiliki oleh asuransi syariah. Kalau kita bicara jenis asuransi, kan di kita ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum harta benda itu ya. Itu di asuransi syariah juga semuanya ada. Di asuransi jiwa, misalkan ada yang unit link atau yang dengan investasi ya, PID. Ada yang memang hanya asuransi saja, itu juga ada. Asuransi pendidikan tadi ada. Asuransi kesehatan kumpulan, artinya perusahaan misalkan itu ada. Yang keluarga ada, yang individual ada. Nah, tadi kalau di harta benda, rumah, mobil, motor, kecelakaan, diri, gedung, proyek, itu semua juga alhamdulillah di asuransi syariah ada. Jadi komplit. Dan pemainnya juga artinya perusahaan yang bisa dipilih juga banyak. Oke, nah kalau keunggulannya, dan tadi ada sebutkan kan, ada juga yang mungkin tidak ada di asuransi konvensional. Nah, ini apa nih Mas Tata? Ya, ini tadi berkaitan juga dengan nanti mungkin di patwa dari DSN saat ini, yaitu adanya misalkan contoh produk asuransi yang mempunyai manfaat wakaf misalkan. Jadi di syariah itu, selain kita merencanakan masa depan, bagi keluarga yang ditinggalkan, misalkan kalau ada sesuatu gitu ya tadi, tapi juga kita juga membawa, kita memahami di semua agama bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini gitu ya. Selain kita ketika meninggal itu, istilahnya memastikan pendidikan, tadi kesehatan, atau juga adanya finansial bagi keluarga, ada sebagian juga yang kita bawa menjadi amal kita, karena manfaatnya sebagian menjadi dalam bentuk wakaf. Oke, nah Mas Tata kalau kita melihat begitu ya, dan Mas Gunawan ini antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, ini pertumbuhannya juga cukup saling kejar-mengejar begitu ya. Nah ini ada gesekan tidak antara pertumbuhan asuransi syariah dengan asuransi yang konvensional ini Mas Tata? Ya, semestinya sih dan sampai dengan saat ini tidak ada gesekan ya, artinya kan juga targetnya berbeda, preferensi masyarakat juga berbeda, kemudian juga kalau kita lihat kan penetrasi asuransi terhadap masyarakat Indonesia juga masih kecil ya, artinya masih banyak market yang bisa sama-sama kita garap gitu ya, artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan manfaat asuransi yang belum mengerti tentang manfaatnya itu sendiri, sehingga kita masih berjalan normal, sinergi, kalau ada hal-hal gesekan-gesekan kecil ya wajar lah. Gesekan kecil ada, tapi tidak besar. Tidak besar, karena kecil tadi. Jadi, Mbak Zakia, mungkin yang harus kita pahami ya, kalau saya melihat asuransi syariah ini justru lebih bisa melengkapi apa yang dilakukan oleh asuransi konvensional, seperti yang Mas Tatang bilang tadi, itu ada fitur wakaf di situ. Sebenarnya ketika kita berasuransi syariah, itu ada suruhan dari Allah melalui Rasulnya, yang mengatakan bahwa kita jangan meninggalkan pewaris kita atau anak keturunan kita itu dalam kondisi lemah. Nah, terus dalam melakukannya juga tadi saya sudah sampaikan ya, ta'awuna ala lbiri wa taqwa, jadi tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ketika kita misalkan satu dan lain hal kita alami, sehingga muncullah hak untuk anak keturunan kita memperoleh sesuatu ya, mungkin kita meninggal atau mengalami sesuatu yang musibah, yang kita tidak lagi ada di dunia ini, maka itu akan diterima hak-hak manfaatnya oleh anak keturunan kita, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya suruh tadi. Tapi ada fitur lain, yaitu tadi fitur wakaf, sehingga boleh sepertiga daripada apa yang menjadi hak warisan anak keturunan kita itu, itu menjadi wakaf. Kenapa wakaf? Karena Allah katakan juga dalam surah Ali Imran ya, ayat 92, disitu Allah katakan, kamu belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian. Nah, jadi jangan cuma mikirin apa yang ditinggalin buat keluarga ya, dengan asuransi syariah, tapi apa yang bisa kita perbuat juga, sesuatu yang long lasting gitu ya, yaitu dalam konteks wakaf tadi, dengan berasuransi syariah juga. Jadi inilah kelebihan dari asuransi syariah, yang tidak ada di asuransi konvensional. Sehingga saya lebih senang menempatkannya, asuransi syariah itu menjadi pelengkap sebenarnya. Tidak ada gesekan gitu disini. Jadi bukan hanya protektif, tetapi juga sekaligus beribadah begitu ya mas ya. Dan ini menjawab juga, mungkin keraguan-keraguan banyak pihak juga, banyak masyarakat yang masih ragu, asuransi ini boleh tidak sih? Bukannya ini mendahului kehendak begitu kan? Kadang masih ada yang skeptis begitu ya, dengan asuransi. Jadi sebenarnya ini sudah terjawab. Sudah menjawab, dan ketika bicara asuransi syariah, itu bukan hanya men-secure here now-nya. Here now itu maksudnya dunia ya, tapi juga here after saya katakan. Jadi men-secure here now dunia and here after akhirah. Ketika kita mengambil produk asuransi syariah, itu memang diniatkan untuk membantu orang lain, tapi juga dalam pada saat yang sama, kita membantu diri kita sendiri. Sub indo by broth3rmax Terima kasih Anda masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita kembali akan membahas terkait dengan asuransi syariah. Dan kali ini sudah ada lagi narasumber kita yang bergabung. Kali ini ada Mas Yoga Prasetyo, selaku Managing Director of Syariah PT Asuransi Alliance Life Indonesia. Assalamualaikum Mas Yoga, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baik Mbak Azagia dan Mbak Sebudawan. Alhamdulillah. Mas Yoga, tadi kita di awal dengan Mas Tatang sudah membahas terkait apa itu asuransi syariah, manfaatnya, keunggulannya, produknya. Kalau dari Mas Yoga sendiri begitu ya Mas ya, potensinya untuk asuransi syariah ini sendiri seperti apa sih Mas? Dan untuk produk-produk yang dimiliki begitu oleh Alian sendiri ya, hingga saat ini seberapa besar dan bagaimana peminatnya begitu Mas? Baik. Ya baik, terima kasih Mbak Azagia. Tadi sudah dibahas sangat lengkap oleh Mas Gunawan dan Mas Tatang. Saya tambahkan sedikit lagi bahwa asuransi syariah itu salah satu unsur yang pentingnya sebetulnya adalah pada niat kita. ketika kita mengambil produk asuransi syariah itu memang diniatkan untuk membantu orang lain, tapi juga pada saat yang sama kita membantu diri kita sendiri. Sehingga ketika terjadi klaim, itu kan uang yang kita terima itu sebenarnya bukan dari alians, kalau nasabah alians. Jadi uang yang diterima itu adalah dari dana kumpulan peserta. Nah, dengan konsep seperti itu, sebetulnya potensi ini sangat besar Mbak Azagia dan Mas Gunawan. Karena sekarang ini sebetulnya masih banyak orang yang masyarakat yang mindsetnya itu mindset transaksi bisnis. Ketika kita perkenalkan bahwa sebetulnya dalam asuransi syariah ini ada unsur tidak hanya duniawi saja ya, tapi ada unsur uhurawinya, di mana kita meniatkan dana yang kita kontribusikan itu untuk membantu orang lain, tapi pada saat yang sama membantu kita, nah ini banyak orang yang kemudian, oh iya ternyata di sini ya, the beauty of syariah itu gitu. Secara angka sebenarnya seperti apa? Alhamdulillah selama tahun 2020 dan 2021 ini, kalau kita lihat di alians, tahun lalu kita tumbuh dengan sekitar 22 persen. Jadi kalau kita bicara pendapatan perenikotor atau pendapatan kontribusi kotor ya, kalau di syariah, itu pasti tumbuh positif Alhamdulillah gitu. Potensi ke depan saya rasa, justru di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, menjadi momentum di mana masyarakat itu mulai sadar terhadap asuransi. Kalau tadinya mungkin masih, oh asuransi itu apa sih gitu, ketika mereka tahu bahwa, oh bahwa dalam masa pandemi ini ternyata banyak sekali risiko-risiko yang tidak bisa di cover oleh kita sendiri, sebagai family atau sebagai orang yang bahkan mempunyai penghasilan. Nah, di saat itu kemudian orang berpikir, oh kalau asuransi itu bisa menjadi alternatif untuk memanis risiko saya, mereka kemudian mencari tahu. Dan ketika mereka mencari tahu, ketika momentum kita memperkenalkan konsep syariah, itu menjadi sesuatu yang nyambung di situ. Jadi itu mungkin yang tadi juga disampaikan, secara industri juga pasti ada pertumbuhan. Sekarang paling diminati sebetulnya, produk yang kurang lebih kalau di kelompoknya itu ada dua. Kalau saya menemukan analogi, ada produk yang relatif simpel, dan dia memang hanya difokuskan pada sisi proteksi, tapi ada produk yang ada gabungannya dengan sisi investasi. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Tatang sebagai produk unit link. Produk yang simpel ini itu secara produk, sebetulnya masyarakat atau nasabat atau peserta itu membayar iuran premi, terus kemudian manfaatnya simpel. Hanya misalkan manfaat meninggal dunia, atau manfaat meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi tidak ada tambahan manfaat-manfaat lain. Ini biasanya cocok untuk mereka yang baru memahami asuransi, atau baru mendapatkan penghasilan gitu ya. Tapi untuk mereka yang kebutuhan terhadap perlindungan risikonya yang lebih lengkap, biasanya memilih yang unit link. Karena dia bisa ditambahkan manfaat-manfaat asuransi kesehatan. Bahkan manfaat tadi, fitur wakaf atau manfaat wakaf, tadi itu bisa ditambahkan di produk yang sifatnya unit link seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Syoga dan Mas Gunung untuk teringkasannya. Baik, Mas Syoga. Ternyata ini ada pertumbuhan begitu ya, Mas Gunawan. Nah, kalau Anda melihat apa Mas Gunawan? Apa yang membuat kemudian asuransi syariah ini menjadi menarik begitu ya, khususnya untuk perekonomian di Indonesia ini? Ya, jadi kalau dilihat lagi, kalau seorang membayar premi asuransi di konvensional, padu-padannya di syariah itu namanya kontribusi gitu ya. Kenapa kita bicara kontribusi? Karena dalam kontribusi yang dibayar, itu langsung dipecah. Asuransi syariah itu punya yang namanya dana tabarru. Tabarru itu kebajikan begitu ya, tolong-menolong. Kemudian ada dana untuk si ujroh perusahaan, atau ya istilahnya ujroh ya, atau fee buat perusahaan. Kemudian tadi kalau bicara unit link, ada yang namanya dana peserta. Jadi dibagi tiga langsung kontribusi. Sementara kalau di asuransi konvens, itu cuma dikenal premi. Jadi makanya tadi Mas Tatang mengatakan, ini kayak berjual beli resiko. Sementara di syariah itu tidak. Kenapa? Dana tabarru itu adalah dana untuk saling menanggung kalau sampai ada salah satu atau beberapa dari kita mengalami musibah. Sehingga Mas Yoga tadi bilang, ini bagus banget. Kita saling menolong, sekaligus kita menolong diri kita sendiri. Nah, value itulah yang ada di syariah. Dan value itu mungkin di masa pandemi COVID-19 ini berkembang. Karena kita kan sadar ya, jadi kita lebih conscious akan diri kita dan orang lain. Kenapa? Kalau kita mau selamat di masa pandemi COVID-19 ini, kita nggak bisa cuma hanya care kepada diri kita sendiri. Tapi juga harus care dengan orang lain. Sampai dengan kuartal 1, asuransi syariah membayarkan klaim hampir 5 triliun. Terima kasih. Nah, jadi AASI ini tahun ini bulan Agustus besok tepat 18 tahun. Dan selama ini banyak hal yang telah kami lakukan dan para pendahulu yang pengurus sebelumnya. Asosiasi ini memang didirikan oleh perusahaan perasuransian selain memang diwajibkan oleh OJK adanya asosiasi yang menaungi. Asosiasi itu berkontribusi dalam konteks kepentingan bersama di dalam industri perasuransian syariah. Jadi selain kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, kepentingan perusahaan sendiri, kepentingan pemerintah, maka asosiasi adalah tempat di mana dari para pelaku ini, perusahaan, kita kumpul dan kita mengerjakan isu-isu bersama. Termasuk juga dalam konteks perlindungan konsumen. Karena juga asosiasi juga terlibat dalam pembentukan lembaga arbitrase penyelesaian sengketa atau LPSSJK bersama dengan otoritas apabila ada hal-hal atau aduan terkait dengan klaim. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk kepentingan bersama, baik itu perusahaan, baik itu regulator maupun nasabah. Nah dalam konteks perkembangan perasuransian syariah, Alhamdulillah dari mulai perasuransian syariah ini berdiri sampai dengan saat ini, kita selalu mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konvensional. Contoh misalkan di dalam kuartal 1 2021 ini, dalam kondisi pandemi ini, kami kepertumbuhan dari kontribusi premi asuransi syariah itu mencapai 45 persen dibandingkan Q1 2020. Lebih tinggi. Dan kalau kita lihat ke manfaat bagi perekonomian dari data yang terkumpul itu, paling tidak ada tiga manfaat bagi apikut serta dalam konteks perkembangan perekonomian negara. Satu, bahwa dengan dana yang kita kelola ini di perasuransian syariah, yang sampai dengan kuartal 1 itu mencapai hampir 45 triliun, artinya kalau sampai dengan sekarang di atas 45 triliun insya Allah, artinya pertama kita mempunyai industri yang juga membuka lapangan pekerjaan. Pertama, kedua, dari dana kelolaan ini tentu kan kita investasikan. Sehingga Bu juga men-support dari industri lain dalam konteks investasi dari dana yang ada. Kemudian yang ketiga, manfaat langsung bagi masyarakat, tentu dikala masyarakat mengalami kesulitan tadi, mengalami resiko tadi. Dan itu, sampai dengan kuartal 1, asuransi syariah membayarkan klaim hampir 5 triliun. Artinya kita membayangkan ada sekian banyak masyarakat Indonesia yang mengalami resiko dan alhamdulillah mempunyai polis asuransi syariah dengan manfaat yang dibayarkan mencapai hampir 5 triliun untuk satu kuartal 2021. Artinya kalau kita bicara satu tahun, bisa mencapai 20 triliun, hampir 20 triliun. Itu adalah angka yang besar dalam konteks menahan kemampuan ekonomi masyarakat akibat terjadinya resiko. Wow, luar biasa sekali, Masya Allah. Iya, Mas Tatang, ini memang luar biasa sekali. Tapi saya ingin tahu kalau di Mas Yoga ini, Mas Gunawan, karena kalau kita melihat begitu ya, apalagi terkait dengan kondisi saat ini, pandemi, belum lagi di Indonesia ini sering sekali terjadi misalnya bencana alam, seperti itu. Mas, kita melihat ada kebutuhan begitu dari masyarakat. Kemudian juga di sini ada peran asuransi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau dari alian sendiri, apa saja ini yang sudah dilakukan untuk bisa mensinkronkan antara kedua ini, Mas? Ya, baik, Pak. Jadi, salah satu prinsip asuransi sebetulnya adalah dia harus hadir ketika masyarakat atau dalam hal nasabah atau peserta itu memang membutuhkan dan dia valid untuk mengajukan klaim karena dia menerima risiko gitu ya, atau dia menghadapi risiko. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, saya rasa tidak hanya alian saja, secara itu juga semua pasti melakukan hal yang sama. Artinya, bagi peserta-peserta yang mereka memang mengalami risiko, itu kami membayarkan klaim, kalau tadi Pak Tatang dan Mas Tatang menyampaikan itu di industri sekitar 5 triliun, ya di kuartal pertama, kalau di alias itu jumlahnya sekitar hampir 172 miliar. Itu untuk kuartal pertama saja, tahun 2001. Nah, untuk tahun 2020 itu jumlahnya hampir sekitar 600 miliar. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang memang real menjadi manfaat yang bisa dirasakan oleh para peserta. Nah, sebutnya tidak hanya saja dari sisi bagaimana menyediakan produk yang memang sudah standar, membayarkan santunan yang memang sudah ada di perjanjian gitu ya. Selama masa sulit seperti ini, di alians kami juga mencoba mendukung program pemerintah, terutama dalam hal vaksinasi. Jadi, sudah ada 7 lokasi yang kami bersama dengan pihak ketiga, itu melaksanakan program vaksinasi. Dan sejauh ini, meng-cover atau aksektornya itu sekitar 209 ribu orang gitu ya. Ini sesuatu yang juga terkait tadi bagaimana manfaat perusahaan asuransi ini di masyarakat. Nah, selain hal itu, saya rasa juga apa yang kami lakukan, salah satu yang paling penting juga masih menyakut dengan produk atau menyakut dengan skema polis asuransi adalah selama masa pandemi kemarin kami membuat beberapa program yang bisa membayarkan atau membayarkan santunan apabila peserta ini menghadapi atau menerima risiko COVID-19 dan dia harus melakukan isolasi mandiri. Ya, tapi ini memang program yang sifatnya tidak jangka panjang, memang program yang hanya temporer gitu, kadang-kadang kita on off, on off. Nah, kebetulan ini juga sudah mau berakhir, tapi ini adalah salah satu wujud di mana kita mencoba adjust dan menyesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh syariah. Ketika bicara konsep syariah, sebenarnya kita sedang men-secure here now-nya kita yang di dunia ini dan here after-nya kita. Masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita sudah berada di penghujung acara. Ini Mas Gunawan, saking serunya. Saya menyimak satu persatu karena memang ini sesuatu yang penting dan pasti juga banyak masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai asuransi syariah ini sendiri. Apalagi Mbak Zakia adalah salah satu pemegang polis asuransi syariah, kan? Pemegang asuransi syariah, insya Allah dari tahun kemarin sudah mencoba dalam asuransi syariah ini. Nah, saya ingin ke Mas Tatang ini. Karena kalau kita melihat kondisi saat ini, Mas Tatang, jadi kalau kita lihat di zaman pandemi yang serba tidak pasti, begitu ya Mas ya. Ini kan tentunya banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi begitu oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah ini sendiri. Nah, apa nih kira-kira Mas yang harus diwaspadai untuk peningkatan kinerja secara positif dari perusahaan asuransi syariah ini, Mas? Iya, kami tentu optimis dengan kinerja sampai saat ini yang kita lihat sangat-sangat baik, gitu ya, sampai dengan kuartal 1. Walaupun demikian, memang kondisi ini kan sulit diprediksi lah, bisa dibilang begitu ya, pandemi ini. Nah, beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi kami, para pelaku, selain optimisme tadi karena melihat catatan, gitu kan, kami juga harus pertama memang meningkatkan kewaspadaan dan tata kelola. Istilahnya kalau kita di jalan yang kita nggak tahu, yang bolong-bolong juga kan nggak bisa kita ugal-ugalan, kebut-kebutan, gitu ya. Kalau jalannya bagus, lurus, mungkin masih bisa kita tancap gas. Artinya tetap perlu dengan hati-hatian dan kondisi prima. Jadi saya pikir dua hal itu yang sangat penting, dengan optimisme, tapi dengan kehati-hatian, tata kelola yang baik, tetapi juga tadi kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat dalam kondisi yang serba cepat perubahannya. Oke, mungkin kalau Mas Yoga gimana nih? Mas Yoga, apa kira-kira yang harus atau yang akan dilakukan, begitu ya Mas, di masa dalam keadaan yang serba tidak pasti, seperti ini, begitu kalau dari Mas Yoga seperti apa? dan mungkin harapan ke depannya juga nih Mas terkait dengan asuransi syariah ini apa, Mas? Ya, terima kasih, Mbak Cagia. Ya, di dalam kondisi seperti sekarang yang pasti itu kan orang berubah behaviornya dari yang tadinya mengandalkan face-to-face meeting pertemuan, termasuk teman-teman kita yang bertemu dengan calon peserta atau calon nasabah asuransi syariah, itu kan tidak bisa dilakukan lagi, jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka harus menghadapi itu semuanya full tergantung pada hal virtual semacam ini gitu. Nah, ada pas yang dilakukan, salah satunya adalah kita memfasilitasi satu proses pemasaran di mana tidak diperlukan orang itu datang kemudian tanda tangan secara langsung. Jadi, semuanya full bisa dilakukan dengan atap buka seperti ini. Bahkan signature-nya pun termasuk itu digital gitu. Jadi, itu salah satu hal yang memang kemudian kita lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian. Dan semakin ke depan rasanya akan semakin banyak inisiatif-inisiatif seperti ini yang pada dasarnya sebetulnya adalah pemanfaatan teknologi yang selama ini mungkin di sektor lain, di industri lain sudah lebih maju gitu ya. Misalkan orang sudah ngomong tentang internet of thing dan sebagainya, digitalisasi. Nah, sebetulnya pementung di industri keuangan termasuk asuransi syariah ini sekarang terakselerasi dengan kondisi seperti sekarang. Nah, ke depan sebetulnya harapan yang bisa kita lihat bersama-sama adalah masalah literasi. Jadi, setiap orang rasanya kalau kita bicara tentang asuransi syariah atau bahkan asuransi secara umum pasti akan menunjuk faktor salah satu yang penting adalah literasi mengenai asuransi syariah. Tapi dalam pandangan kami, sebetulnya literasi itu tidak melulu mengenai pendidikan, melulu mengenai seminar, melulu mengenai iklan gitu. Jadi, literasi itu sebetulnya bisa juga dikemas bagaimana ekosistem yang ada di negara kita itu bisa mendukung untuk tumbuhnya asuransi syariah. Contoh misalkan, kalau beberapa waktu yang lalu kita nggak kenal itu apa e-commerce gitu ya, belanja lewat online gitu. Kan tidak perlu dijelaskan, apa sih belanja online? Tinggal disediakan aja, kemudian kebutuhan akhirnya tercipta gitu. Nah, ini yang kayaknya belum di-crack di asuransi syariah. Sehingga harapan kita kalau kita bisa bersama-sama dengan asosiasi, dengan industri, tidak hanya di industri keuangan saja, tapi kita memperluas sebuah kita untuk menciptakan ekosistem secara-serta akan menjadi masa depan yang insya Allah cerah bagi asuransi syariah. Gitu, Mas Sakiah dan Mas Gudawan. Baik, terima kasih sekali Mas Yoga. Amin, amin. Semoga harapan-harapan ini dapat terwujud. Betul, betul. Jadi kalau saya memperhatikan ya, kita dalam situasi seperti sekarang ini, akan selalu ada, kalau saya lebih senang menyebutnya, ana, atau a new abnormal gitu ya, dikatakan ya. Akan ada ana baru-ana baru berikutnya, dan ketika bicara asuransi syariah, tapi kita harus ingat bahwa ketika bicara konsep syariah, sebenarnya kita sedang men-secure here now-nya kita yang di dunia ini, dan here after-nya kita. Makanya sekarang kalau saya perhatikan, selain tadi dibicarakan mengenai asuransi syariah yang general dan live, ada yang jaminan sosial seperti BPJS, ketenaga kerjaan, kesehatan, itu sudah going syariahnya itu tinggi. Jadi kalau bicara literasi, memang literasi tidak harus kita berseminar, tidak harus kita memberikan edukasi, training, tapi lebih kepada mencoba menyadarkan dan menyediakan bahwa memang layanan ini ada, dan masyarakat bisa menggunakannya untuk men-secure yang saya katakan here now dan here after-nya. Karena akan selalu ada a new abnormal atau anak-anak baru berikutnya kita wala-wala, nggak tahu nih ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti itu. Begitu mungkin Mbak Sekirah. Baik, terima kasih Mas Gunawan, dan juga terima kasih Mas Yoga Persetio, Managing Director of Syariah PT Asuransi Alliance Life Indonesia, dan juga Mas Tatang Hidayat, Ketua AASI, sudah bergabung dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kibat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakiya Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Yoga, Mas Tatang. Terima kasih. Metro TV